Oke, kembali lagi di channel 3D.com, hari ini saya akan membahas tentang modem E5573 Huawei. Modem ini saya sudah bahas sebelumnya, tapi mengenai modem yang ada bonus perdana 14GB-nya. Ya, dimana bahwa ini kan ada ini ya, sama E5573 dan garansinya resmi. Tapi saya akan membahasnya, perbedaannya dengan modem yang tanpa ada perdana. Ya, jadi modem-nya ini sama, E5573 dan tersedia hanya warna putih. Kita langsung buka saja. Dapatnya hanya itu saja, ini sudah kosong, tidak ada apa-apa. Langsung dapatnya ada di modem, ini buku petas manual, hanya printan. Diberikan dari distributornya, petunjuk awal manual. Baterai, dan kabel. Nah, sama seperti dengan modem yang E5573. Kita buka. Ini E5573 ini model baru ya, maksudnya dia jadi perdana-nya itu sudah ada di dalam modem. Ini masih segel. Segel, kita buka segel-nya. Nah, untuk kalau warna hitam, terpaksa kita harus memilih yang ada bundling kartunya. Karena warna hitam di modem ini tidak ada. Oke, isinya sekarang, kita lihat sudah kosong. Jadi sekarang isinya dia ada tutorial, panduan mulai cepat seperti biasa. Nah, ini kartu garansi yang membedakannya. Di E5573 yang ini tidak ada kartu garansi seperti ini. Jadi garansinya ini mungkin internasional ya. Eh, nasional. Kalau ini garansi internasional yang putih. Nah, jadi dia bedanya di sini. Seperti itu saja. Oke, kita lanjut. Kita bahas lagi. Nah, untuk kartu perdana-nya, dia sudah, nah sama ya, kabelnya dan ini, baterai. Tidak ada perbedaan, saya rasa, kabel dan baterai-nya. Nah, untuk kartu perdana-nya, dia sudah terpasang di dalam modem. Seperti ini. Kartu perdana-nya sudah terpasang. Untuk ini, password wifi-nya. Sama, kita lihat juga bedanya ini, tidak ada kartu perdana ya. Jadi belum bundling. Kosong. Untuk nama wifi juga masih sama. Ada di belakang. Tutup modem. Oke, kita lihat ya perbedaan fisiknya. Pinggirkan dulu. Perbedaan fisiknya. Seperti ini. Sama ya, ukuran sama. Ukurannya sama. Ini juga ada lampu-lampunya. Dua. Ini beda, mungkin ada logonya Huawei. Ini RTL. Ada logo-logo seperti ini saja. Oke, kita lihat lagi dalamnya. Ini sama ya. SSID-nya. Nah, kita lihat di sini. Ini di perbuatan Indonesia. 5573 CS. SSID, wifi, password-nya. Diproduksi oleh PT Panggung Elektrik Citra Buana. Ini kartu bisa dilepas. Ini kartu masih bisa dilepas. Jadi, dia kalau memang tidak mau pakai ini kartu, tetap bisa. Tidak wajib. Nah, kita lihat. Sedangkan kalau yang tipe yang non-bundling. Kita lihat perbedaannya. Ini bukan buatan lokal. Tapi buatan Huawei. Memang diimport dari Huawei-nya. Ya. Made in China. Dan ini diproduksi langsung Huawei teknologis. So, LTD. Jadi, perusahaannya dari Huawei langsung. Sama dia ada SSID, wifi, email, dan lain-lain. Ya, kita bisa lihat. Kita bandingkan. Nah, satu buatan lokal. Satu buatan dari Huawei-nya. Diimport langsung. Ini berbeda. Seperti itu. Kalau daya tahan, saya belum coba ya. Saya belum coba untuk daya tahan bertahun-tahun. Tapi, saya rasa tidak berbeda jauh. Dua-duanya sudah unlock juga. Kita akan coba dengan kartu yang. Oke, sekarang kita coba. Kita dari modem RT dulu. Kita coba. Saya punya kartu 4G. Exist. Nah, ini. Kita akan coba. Dengan ini kecepatannya. Oke, kita coba. Oke, sama. Sudah warna merah. Nah, sudah warna kuning. Ini signalnya sudah ada. Kita coba. Kita coba. Kita masukkan wifi-nya. Connect dahulu. Nama wifi-nya AFL. Kita lihat. Ini nama wifi-nya. Oke, ini nama wifi-nya dan password-nya. Cari ada masukan. Masukan password-nya. Dua. Tp. Sudah masuk. Kita langsung coba. Ke aplikasi. iPhone-nya ini. iLink. Signalnya ini XL. Exist ya. Sama. Sudah 4G. Battery 50%. Signal. Oke. Penuh. Oke, kita coba. Di test speed. Di kecepatan berapa. Oke, kita masuk. Go. Dari XL. Dia masuk ke Overse Media. Oke, masuk. Dapat 10, 9, 12, 13. Oke, speed-nya dapat. 5573. Nah, ini 4G dia. Cepatannya. 24,1. Upload-nya dapat. Berapa nih? Di kisaran 17 ya. 17,8. XL. Ya. 4G. Udah 4G. Kita tes sekali lagi. Wah, hampir penuh ini. Wah, 37. Dapat 37. Download-nya lebih besar. Kita coba di aplikasi YouTube. Ini mesti kita pakai XL ya. Yang dengan modem ini. Jadi, benar-benar modem-nya ini support 4G ya. 4G sangat cepat. Kita masuk lagi ke dalam aplikasi YouTube. Kita tes. Ya, karena speed segitu harusnya si YouTube tidak ada masalah ya. Speed-nya sudah. Speed harusnya tidak ada masalah kalau di YouTube. Kita coba putar apa-apa. Nah, ini free audio. Check. Tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah. Harusnya tidak ada masalah semuanya. Lancar. Oke, kita coba dengan modem di sebelahnya. Ya. Untuk Huawei yang lokal. Lokal ya. Jadi, yang Huawei yang dengan buku sini. Harusnya tidak berbeda. Karena mesinnya sama semua. Perbedaan sama. A-nya buatannya doang. Ini buatan import. Itu buatan lokal. Untuk harga malah lebih mahal yang buatan lokal. Masukkan. On. Masukkan dulu nomor ini. Nah, kita masukkan. Kita lihat. Tunggu SSID yang keluar. Dengan nama ini. Alphanya. Huawei. B23F. Ada barcode-nya ya. Nah, ini masuk. Oke, kita masuk. Sudah masuk. Kita test speed coba. Kita test speed. Untuk speed-nya. Oke, kita coba masuk ke test speed. Ya, test speed. Ini mesti. Speed-nya. Masuk. Ulang. Masih di wifi sini ya. XL. Ini ping-nya ke bisnet. Server bisnet. Oke, hampir sama ya. 4G juga. Kecepatannya 32. Hampir penuh. Hampir sama ya. Nah, hampir sama semuanya. Ya, sama. Saya rasa mesin sama. Semuanya sama. Hanya mungkin kuatannya berbeda ya. Antara lokal dengan import. Masih diimport dari Huawei-nya. Seperti itu. Kita tes sekali lagi untuk meyakinkan. Tiga puluh. Nah, dapat 19.20. Ya, ini mungkin. Coba ya kita untuk meyakinkan. Kita masuk. Coba seluler datanya. Saya aktif. Coba. Lihat. Seluler data. Oh, coba dimatiin. Untuk meyakinkannya. Ini berarti pure dari Mivi harusnya. Ya, benar. Berarti pure dari Mivi dia. Ini dari kecepatan wifi Mivi-nya. Tariknya. XL juga ada sama. Ya, benar. Pure Mivi. Ya, kecepatan antara 20 Mbps ke atas. Dapat 30 tadi. Tergantung dari provider. Support 4G. Ya, jadinya ini. Kalau saya rasa. Kalau untuk bermain juga sudah sangat cepat. Tidak perlu diragukan lagi. Untuk modem-modem Huawei. Jadi bisa Anda dapatkan di store-store kami. Yang ada di Indonesia Marketplace. Nanti untuk link kompilien seperti biasa. Saya akan share di bawah kolom deskripsi. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video unboxing berikutnya. Terima kasih.